Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Beralih ke segmen lainnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Council pada tahun 2020 mendatang akan programkan 20 Raperda. Beperda DPRD Council pada tahun 2020 mendatang memprogramkan 20 Rancangan Peraturan Daerah. 20 Raperda tersebut termasuk Raperda APBD Murni dan APBD Perubahan di tahun mendatang. Selain 2 Raperda tersebut, masing-masing komisi di DPRD Council juga menyumbang 2 buah Rancangan Peraturan Daerah. Jumlah keseluruhan Raperda DPRD Council berjumlah 8 Raperda dan sisanya milik Pemprov Council. Beperda akan membahas 20 Raperda ini secara bertahap serta tergantung dari draft yang tersedia. Dan pihaknya siap melakukan pembahasan apabila draft Raperda sudah ada. 2020 di awal di Januari sudah masuk bahannya, segera diproses. Tergantung bahan sebenarnya. Kalau bahannya ada, terus segera diproses. Soalannya kadang memang pertunian pada bahannya, ada judulnya, tapi tidak ada bahannya. Ada bahannya, draftingnya belum ada. Ketika draftingnya belum ada, kita tidak bisa memakai. Walaupun kita sudah punya daftar nama atau judul Raperda nya sekian, tapi supaya itu draftingnya belum ada, kita harus memakai. Bipada juga bisa dikutip, keluarga itu tidak ada. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk pembahasan itu mengingatkan kepada semua pihak yang berkait, termasuk usulan dari komisi-komisi, dan diusulan komisi inisiatif, maupun dari pihak pembahasan melalui kudungan. Itu harus diingatkan, maksudnya disampaikan berikutnya. Dari 20 Raperda yang akan dibahas di tahun mendatang, diantaranya adalah Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raperda Pencegahan Pemberantasan Perusahaan Hutan, Raperda Penyelenggaran Angkutan Sungai dan Danau, serta Raperda Perlindungan Masyarakat Lansia. Terima kasih sudah menonton!